Intro Nur Diansah Dalijo adalah seorang penulis, juga peneliti yang pernah kuliah S2 di jurusan Manajemen Marketing Pariwisata telah menulis beberapa buku tentang traveling dan di Writer Corner kali ini kita akan membahas salah satu buku terbarunya yang berjudul Porno Tour penulisnya Nur Diansah Dalijo Biasa dipanggil Dian ya? Ya, Dian aja panggil Oke, baik ya kabarnya? Baik dong selalu Oke, kita mau ngobrol-ngobrol tentang buku terbarunya yang terbit, Januari kemarin ya 2015 Iya, baru minggu lalu sih Baru minggu lalu, oke Ini kan judulnya Porno Tour ya Kenapa sih ada keinginan untuk menulis buku ini gitu ya? Ya, sebenarnya Porno Tour ini konsepnya adalah travel writing book tapi di setiap cerita atau tema perjalanannya disitu aku mengangkat substansi tentang tourism ethics Jadi jangan berharap untuk melihat deskripsi atau rekomendasi tempat-tempat yang indah doang Tapi kemudian disitu aku lebih banyak menulis tentang perjalanan personalku tapi menemui hal-hal yang unik Jadi kaitannya dengan apa sih aku sebenarnya mau sharing tentang prinsip-prinsip etika dalam berwisata Kenapa namanya Porno Tour dulu? Judulnya kenapa bisa Porno Tour gitu? Porno Tour karena sebenarnya kalau dalam aspek keilmuan pariwisata kita kenal ada yang namanya Porn Tourism Jadi Porn Tourism itu suatu semacam konsep bahwa ada banyak hal yang ditutup-tutupin dalam suatu destinasi pariwisata Jadi misalnya kalau kita melihat Bali dari postcard mungkin indah Pantai Kuta yang cantik gitu sunset segala macem Tapi apakah kita aware gak sih misalnya gak jauh dari situ ada kampung kumuh yang masyarakat lokalnya Bahkan gak dapat menikmati manfaat dari pengembangan industri pariwisata di halaman rumah mereka Jadi sebenarnya itu yang mau aku angkat bahwa di destinasi pariwisata itu banyak hal dampak Gak cuma dampak positif tapi juga dampak negatif yang diakibatkan dari aktivitas turismo Oke jadi pada umumnya orang beranggapan bahwa ketika melihat postcard atau apapun gitu ya gambar-gambar destinasi pariwisata selalu menarik, indah gitu kan Tapi di sini Dian memberikan kepada pembaca ya khususnya bahwa gak semuanya indah gitu di destinasi yang akan kami tuju gitu ya Salah beberapa hal yang dipaparkan oleh Dian dalam bukunya Forno Tour ini apa sih maksudnya yang sebenarnya gak terlalu diekspos gitu ya Sebenarnya pesannya adalah aku ingin menyampaikan bahwa kita sebagai traveler atau sebagai turis Apa yang kita lakukan di suatu destinasi wisata ini ataupun perjalanan wisata kita punya dampak positif sama negatif Oke Nah itu yang sebenarnya mau aku kampanyekan bahwa kita sebagai turis maupun traveler bisa memberikan dampak positif buat masyarakat lokal maupun wilayah di destinasi pariwisata Dengan melakukan perjalanan wisata dengan penuh kesadaran misalnya soal aspek lingkungan ekonomi maupun budaya seperti itu Oke tapi yang ini kan buku yang dibuat karena Dian telah banyak travel ke berbagai macam daerah ya kan Apa sih yang dilihat oleh Dian maksudnya yang hal-hal yang akan disampaikan gitu kayak misalkan mungkin dalam bukunya ada sebenarnya turis-turis itu pada nyampah gitu Apalagi sih yang isinya? Misalnya sebenarnya inspirasinya datang ketika beberapa tahun lalu aku melakukan perjalanan ke Kawah Bromo sebenarnya Iya Waktu melakukan perjalanan ke sana traveling sama kawan-kawan sebenarnya itu juga adalah suatu kesalahanku secara pribadi karena tidak mencari tahu sebenarnya bagaimana akses menuju ke sana Jadi di sana itu aku melihat sekali banyak hal-hal dalam tanda kutip yang porno gitu yang dilakukan oleh aku sebagai suatu wisatawan maupun juga dismanagement pengelola Taman Nasional itu sendiri sebenarnya Jadi dari soal sampah dari soal transportasi dari soal bagaimana kemudian masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam pengembangan pariwisata di sana Jadi waktu berkunjung ke sana aku nggak aware bahwa melakukan perjalanan dengan sepeda motor ke sana itu sebenarnya hal yang sangat tidak patut untuk dilakukan Oke Bukan hanya sebetulnya itu membahayakan wisatawan itu sendiri tapi sebenarnya melakukan wisata dengan motor ke Bromo sebenarnya impactnya besar karena itu aspek Taman Nasional jadi ada kerentanan sebetulnya di sana Tapi masih banyak dilakukan sebenarnya walaupun itu membahayakan diri ya Sebenarnya itu dia karena kemudian kenapa wisatawan banyak yang pakai motor maupun truk-truk karena ternyata transportasi jeep yang disediakan oleh pengelola destinasi itu ternyata jumlahnya juga tidak memadai Jadi disitu sebenarnya aku tidak mau menyalahkan pengelola destinasi atau menyalahkan turis tapi mungkin sebaiknya kita sebagai wisatawan punya kesadaran ketika mengambil keputusan terkait perjalanan wisata kita Oke Bahwa itu punya dampak Punya dampak negatif ya? Iya dan juga positif Udah nih gua pasti selalu ada di luar hal tuh Iya iya Ini bisa dibilang kan Dian mengkritisi berbagai macam hal di bidang pariwisata dalam buku ini ya Oke Terus Windy kan bilang ya ada testimoni Windy di belakang bukunya kan dia bilang perjalanan itu bukan semata aktivitas personal tapi juga dampaknya nggak pernah personal gitu Maksudnya menurut Dian itu apa sih dampaknya nggak pernah personal? Mungkin kita sebagai traveler kadang suka bersikap egois bahwa kita jalan-jalan untuk diri kita sendiri Iya Tapi ngomongin pariwisata atau aktivitas jalan-jalan karena kita bersinggungan dengan banyak industri dari mulai transportasi, dari mulai penginapan, akomodasi, hotel, homestay, dan lain-lain Itu sebenarnya punya impact yang besar jadi perjalanan personal yang kita lakukan itu sebenarnya meninggalkan jejak yang buat orang lain mungkin bisa positif atau negatif Jadi aku sih juga ingin menyebarkan kesadaran ini bahwa perjalanan wisata itu bukan cuma tentang lo aja gitu Tapi juga kita bersinggungan dengan masyarakat lokal, kita bersinggungan dengan aspek-aspek lain dan itu punya dampak-dampak Seperti misalnya pilihan kita untuk menginap di suatu destinasi wisata untuk memilih homestay yang dikelola oleh masyarakat lokal ataupun mau pilih hotel yang dikelola oleh kaum pemilik modal Itu impact-nya luar biasa gitu Pilihan-pilihan itu sebenarnya punya impact yang besar ya? Iya, bagaimana kemudian ketika kita jalan-jalan kita lebih memprioritaskan menggunakan angkutan umum lokal sebenarnya itu juga punya banyak dampak Misalnya kaitannya dengan carbon footprint, kaitannya dengan kita pilih makan di rumah makan tradisional dibanding restoran besar bagaimana kontribusinya terhadap misalnya slow food movement Jadi sebenarnya bisa dibilang porno tour ini juga berupaya untuk mengkabanyakan slow traveling juga Oh gitu, jadi intinya adalah perjalanan kita ini adalah sebenarnya bukan cuma untuk menyenangkan diri sendiri tapi juga sebenarnya kita harus punya kontribusi besar terhadap masyarakat lokal gitu ya Iya Atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang mereka sediakan gitu ya Terus ada nggak sih orang-orang yang bersupport untuk bahwa Dian lu harus nulis ini gitu atau emang datangnya dari diri sendiri aja? Sebenarnya waktu itu inspirasinya datang karena aku sendiri kuliah pariwisata jadi aku melihat pariwisata awalnya sebagai suatu aspek keilmuan Terus kemudian aku sendiri juga senang jalan-jalan Iya Kemudian kenapa sih nggak membuat misalnya suatu travel writing book tapi disitu aku juga bisa masukin substansi tentang pariwisata Salah satunya soal konsep tourism ethics sebenarnya etika berwisata bahwa karena perjalanan kita punya dampak positif maupun negatif terhadap banyak hal Sebetulnya kenapa dengan dengan kesadaran itu kemudian kita dihadapkan pada banyak pilihan ketika melakukan perjalanan wisata dan Ingat aja bahwa pilihan yang kita ambil itu sebenarnya punya dampak positif atau negatif untuk lingkungan untuk ekonomi maupun sosial budaya lokal Oke tapi ini sebenarnya buku pariwisata yang ketiga yang ditulis oleh Dian ya? Iya buku pertama dan buku keduanya berupa kajian sebetulnya Oh berupa kajian sih? Berupa kajian pariwisata Kajiannya mungkin lebih banyak dibaca oleh teman-teman yang juga kuliah pariwisata Jadi buku yang ketiga ini lebih populer karena bentuknya travel writing Dan bisa dikonsumsi oleh umum gitu ya? Iya Nggak cuma orang-orang pariwisata aja berarti bisa baca Memang ditulis secara populer Oke gitu Bedanya sepertinya salah satu perbedaannya ya Berapa kali edit sih sampai ini bisa diterbitkan? Editnya sih, proses editing biasanya ngikutin alurnya penerbit Alurnya penerbit Tapi kalau proses nulisnya? Proses menulis naskahnya sekitar satu bulan Tapi sebetulnya kumpulan travel writing yang ada di buku ini ceritanya sudah aku alami sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu juga sih Jadi tinggal dikumpulin aja Oke, sebenarnya dalam buku For Nature ini ada berapa destinasi yang dipaparkan Dian? Ada 11 destinasi yang aku angkat dan masing-masing destinasi punya substansi sendiri Jadi seperti misalnya ketika aku melakukan kunjungan jalan-jalan ke kampung wisata Tenun di Sumatera Barat Di Silungkam dan Pandai Sike sebenarnya disitu aku gak cuma cerita asiknya gitu jalan-jalan ke kampung wisata Tenun Tapi sebenarnya disitu aku juga coba paparin soal isu fair trade Karena disana banyak sekali penenun-penenun yang Mereka menenun tapi harga songketnya itu mahal Tapi mereka juga gak kaya gitu karena disitu fair trade-nya itu gak jalan gitu Jadi bagaimana mau ngembangin tenun ketika nasib ekonomi penenun sendiri gak diperhatikan misalnya Karena mereka juga mungkin gak mengerti bagaimana cara berdagang mungkin ya Sebetulnya itu aku sih tidak mau langsung ngomong begitu tapi Dilihat aja ketika misalnya aku disitu sebagai suatu wisatawan Daripada mungkin kita beli di butik-butik yang nyaman ber AC dan parkirannya luas Kenapa gak mampir ke rumah penenun di sebelah galeri atau butik yang mungkin kelihatan mewah itu Dan ngeliat sendiri bagaimana proses pembuatannya bisa ngobrol sama penenunnya mengenai motif songket yang lagi dibuatnya Dan kita bukan cuma dapat pengalaman tapi mungkin bisa dapat harga songket lebih murah Gitu ya, jadi tiap destinasi punya hal berbeda yang bisa diangkat oleh dia Iya, iya Oke, ini berarti pengalaman yang gak ada ditutup-tutupnya Belak-belakan semuanya dibuka sama Biana atau memang beberapa yang ditutupi Iya sih mungkin kedengaran agak sinis ya Tapi disitu aku juga coba menerapkan etika penulisan Jadi ketika melakukan kunjungan ke situs-situs Samudera Pasai Disitu aku banyak dapat info bagaimana Ilegal Antikitis atau perdagangan ilegal terhadap benda-benda pusaka peninggalan Samudera Pasai Itu juga diceritakan ke aku, tapi aku juga menggunakan inisial untuk narasumber yang mau diceritakan Jadi disana kondisinya miris sekali Kalau misalnya kita lihat brosur-brosur wisata mungkin banyak sekali makam atau nisan-nisan pualam peninggalan Samudera Pasai yang dijadikan suatu atraksi wisata Tapi kondisinya sendiri di lapangan banyak nisan-nisan itu yang terbengkalai dan diperjual belikan Oke, apa sih what is the greatest moment in your life selama melakukan banyak perjalanan selama ini sampai tahun ini? Hmm, apa ya Mungkin mengunjungi atau mengikuti upacara Waisak di Borobudur itu menjadi hal yang menarik Karena disana kita melihat mungkin puluhan ribu orang dari berbagai dunia berkumpul Dari mulai jurnalis, dari mulai rohaniawan, sampai wisatawan, backpacker, segala macam kumpul Dan disitu akan terlihat pergulatannya bagaimana Borobudur dilihat sebagai suatu tempat yang sakral Sekaligus juga destinasi atau atraksi wisata yang populer Oke Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang udah ngelihat, share foto di sosial media Bagaimana misalnya turis memotret secara menurutku mungkin tidak etik terhadap rohaniawan yang sedang berdoa disana Bagaimana kemudian tahun lalu ketika puncaknya pelepasan lampion pada malam hari Terus kemudian ketika pengelola memutuskan untuk menunda pelepasan lampion Para turis menyoraki acara itu Bahwa kadang kita lupa bahwa Waisak itu bukan dibuat untuk turis Sekedar hiburan gitu ya Sekedar hiburan gitu Tapi itu punya makna sakral Dan bagaimana Borobudur sebagai suatu monumen sakral Dia juga monumen cagar budaya yang kita harus perlakukan dengan sangat hati-hati sebagai wisatawan Jadi pikirkan lagi apa yang mau kita lakukan Banyak yang harus dibenahi, banyak yang harus kita tahu sebenarnya sebelum kita datang ke tempat-tempat itu ya Dan sebagai wisatawan aku selalu melihat positif aktivitas jalan-jalan atau aktivitas berwisata Tapi kemudian sebagai wisatawan kita juga bisa banyak melakukan perubahan dari pilihan-pilihan yang kita ambil Oke Pertanyaan terakhir untuk Dian Oke Ini kan udah banyak melakukan berbagai macam traveling ke daerah manapun ya Setelah ini akan ada tujuan kemana lagi? Tujuan kemana lagi? Sebenarnya rencananya pengen banget ngunjungin Ternate Tidore Ternate Tidore Tertarik banget untuk ngelihat tradisi rempah-rempah di Nusantara Sebenarnya itu sih hal yang menarik Dan akan dibukukan lagi? Eh mudah-mudahan Sebenarnya dinikmatin aja dulu jalan-jalannya Oke Semoga terus bermanfaat ya Iya terima kasih Semoga terus sukses Terima kasih Sama-sama Itu tadi obrolan bareng Nur Diansah Dalijo seputar bukunya Porno Tour Jangan lupa jawab pertanyaan kuis di bawah ini untuk mendapatkan buku dengan tanda tangan penulisnya Sampai jumpa di Writer Corner Alinea TV berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih